Pemirsa Satwa Reskim Pora Cimahi meringkus 8 pelaku komplotan pencurian spesialis pejaban dengan sesaran nasabah bank. Komplotan ini beroperasi di wilayah Bandung dan kota Cimahi. Dua orang pelaku terpaksa dilumpuhkan pemirsa kena melawan pada saat akan ditangkap. Kedelapan pelaku komplotan kejahatan dengan modus pecah kaca diantaranya ialah DH, VA, TA, AA, NA, BA, AS, dan AM. Untuk DH dan VA, keduanya terpaksa dihadiahi timah panah saat akan diamankan. Mereka ditangkap karena melakukan aksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di sejumlah wilayah. Modus yang digunakan memecah kaca kendaraan roda 4 korban, lalu mengambil barang berharga yang berada di dalam mobil. Menurut Kapores Cimahi, kelompok ini telah melakukan aksinya sebanyak kurang lebih 10 kali. Namun pihak Satreskrim, Polres Cimahi masih mendalami lagi terhadap kemungkinan ada TKP dan pelaku lainnya. Sementara untuk sasaran para pelaku yaitu Nasabah Bank. 5 hasil pemeriksaan, kelompok ini telah melaksanakan aksinya sebanyak kurang lebih 10 kali. Namun ini kami masih dalami lagi terhadap kemungkinan adanya TKP-TKP lainnya ataupun pelaku-pelaku lainnya. Beberapa TKP diantaranya di daerah Bandung Barat, di daerah Kota Cimahi, daerah Subang, daerah Purwakarta, daerah Soreang, daerah Indramayu, daerah Tasik, daerah... Kedelapan pelaku diancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.